Di sana, sekarang kita jalan-jalan ke London. London Bridge. Istananya para aristokrat dan ternyata memang di sana banyak sekali event ya. Termasuk kita mendapatkan kesempatan di Tim Insta untuk mengikuti pergantian penjaga istana kerajaan Inggris. Biasanya itu kurang lebih 4 hari. Correct me if I'm wrong, kalau nggak salah itu memang pertama kali dibuat karena waktu itu lagi pandemi COVID. Jadi mereka bikin changing time antara yang bertugas sama yang akan menggantikannya. Tapi jadi sebagai tradisi gitu ya, ditunggu-tunggu sama para turis yang di sana. Pergantian itu setiap Senin, Rabu, Jumat dan juga Minggu. Tapi jangan salah, kalau misalnya kita sambil menonton pergantian penjaga itu sambil mencobai dong ya. Di situ ada cocolan atau cemilan tradisi khas London di situ ya. Ada singkong, terus ada ayam goreng, ada keripik jagung alias nacos. Yang paling ditunggu-tunggu cocolannya itu Pak, bukan sembaran cocolan. Di situ cocolan udah sangat bagus banget sampai mendapatkan penghargaan loh. Wow, ini kayaknya masuk dari Trip Advisor ya. Kita lihat seperti apa langsung aja di dia. Negara persemakmuran Britania Raya memang tak habis-habisnya menyimpan berbagai banyak keindahan. Mulai dari tempat wisata, kuliner, sejarah, sampai kehidupan The Royal Family selalu menjadi perbincangan. Nah, berbicara keluarga kerajaan Inggris, tim Insert berkesempatan mengunjungi salah satu istana yang sangat terkenal di London. Yaitu The Buckingham Palace. Istana ini menjadi salah satu tempat kediaman The Royal Family yang selalu menjadi incaran para turis sebagai tempat destinasi yang wajib dikunjungi. Sama halnya seperti yang tim Insert incar bila berkunjung ke istana ini. Yaitu momen pergantian tentara penjaga istana Buckingham yang sangat terkenal. Sedikit informasi, pergantian penjaga pasukan Buckingham Palace diadakan hanya 4 hari dalam seminggu. Yaitu di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Pergantian penjaga yang identik dengan pakaian merah dan topi berbulu yang menjulang tinggi ke atas ini. Menjadi tontonan gratis bagi turis lokal maupun internasional. Buktinya, tempat ini sangat ramai sekali dikunjungi para turis dari seluruh penjuru dunia. Beruntungnya, tim Insert pun berhasil mengabadikan secara langsung dari dekat. Bergantian penjaga istana Buckingham yang terkenal ini. Sungguh momen yang tak terlupakan dan berharga. Bisa melihat secara langsung The Changing of Guard Buckingham Palace ini. Nah, ini saya sekarang lagi di depan Buckingham Palace. Tadi sudah lihat tuh, ada pergantian penjaga. Tahu kan yang pakai baju merah, ada di atasnya tuh kayak apa itu ya? Katanya si baju merahnya itu tuh, dia kayak setebal karpet. Kayak bakal gerah banget, apalagi matahari lagi teritiknya. Nih, seramai ini kondisinya di depan Buckingham Palace. Tapi saya tuh sangat beruntung sekali bisa dapet momen seperti ini. Karena jarang-jarang, belum tentu yang ke London bisa dapet momen seperti ini. Saya mau lanjut jalan-jalan dulu. Jangan lupa kalau misalkan ke London, datang ke depan Buckingham Palace. Seru banget. Selain melihat pergantian tentara penjaga kerajaan, kita juga bisa bersantai di taman sekitaran area Buckingham Palace lho. Ada taman bernama St. James Park yang acap kali menjadi tempat singgah para turis. Tim Insert pun tak ketinggalan nih mencoba untuk bertamasya di sini. Sembari menikmati sejuknya taman. Tentunya ditemani cemilan-cemilan yang tim Insert bawa nih bersama saus cocol khas dari negara Wales. Tak hanya itu, di sini banyak bertembaran binatang milik sang ratu. Seperti si kecil merpati yang satu ini. Nah, habis keliling London, lihat pergantian penjaga di Buckingham Palace. Terus menemukan taman. Ini lagi di taman. Namanya St. James Park. Ditemenin sama teman kecil saya. Sambil makan chips sama saus cocol. Kalau misalkan ke sini, jangan lupa bawa snek sama minum. Udah deh, nikmatin hidup. Saus cocol yang tim Insert coba ini asli dan khas buatan dari negara Wales Pemirsa. Saus ini biasanya disajikan bersama makanan seperti ayam goreng, nachos, dan cemilan keripik yang seperti tim Insert coba tadi. Saus cocol ini ternyata terkenal di UK, terutama di negara Wales. Serta pernah mendapat penghargaan kategori The Food and Drink Startup Business of the Year tahun 2022. Secara kebetulan, beberapa hari sebelumnya tim Insert dapat kesempatan mengunjungi pabrik pembuatannya di kota Swansea. Deep sauce atau biasa orang Indonesia menyebutnya saus cocol ini dibuat di salah satu pabrik yang proses pembuatannya sangat higienis. Memakai bahan-bahan yang penuh nutrisi, ramah vegan dan vegetarian, bebas gluten, serta memakai susu tanpa perasa, pewarna, dan pengawet buatan. I don't want to goreng. Scott and I developed the business a few years ago, and we've got Scott amazing chef's background, and we were keen on basically creating great tasting products. For us about the do-goodliness, it wasn't just about creating a great product which is good for you, it was also about giving back. So all of our packaging is 100% recyclable, and where we can, we've used recycled materials in our packaging. Perusahaan saus cocol ini punya komitmen memakai bahan daur ulang, begitu pun dengan kemasan yang dipakai. Serta saus cocol ini bisa bertahan dalam penyimpanan minimal selama 3 bulan. Saus cocol ini pun mempunyai standar tersendiri untuk menjaga kualitas saus yang dihasilkan tetap berkualitas. Seperti tetap menjaga kebersihan pabrik yang bersih, terbukti saat tim Insert mencoba memasuki dalam pabriknya, tim Insert diharuskan memakai pakaian bersih yang disiapkan, beserta penutup kepala dan sepatu. Tak lupa selalu mencuci tangan sampai bersih sebelum memasuki area dalam pabrik. Nah, jadi jelaskan kenapa saus cocol ini begitu berkualitas hingga pernah mendapat penghargaan tahun 2022 lalu. Jadi jangan lupa untuk memerhitungkan membeli saus cocol ini ya, kalau pemirsa Insert berkesempatan pergi ke negara Wales bisa untuk oleh-oleh keluarga di rumah atau bisa dinikmati bersama sahabat-sahabat saat nongkrong bersama.